Teman-teman pastinya pernah bertemu dengan orang-orang yang lupa ya Atau bahkan pengalaman teman-teman sendiri yang mendadak lupa Tadi pagi kemana dan mendadak lupa taruh kunci mobil dimana Atau mendadak lupa tugas yang harusnya teman-teman kerjakan Tentunya gak enak banget ya teman-teman Kalau seperti ini kita gak akan mau lah gak akan senang kalau dibilang pelupa Yuk kita cari tahu beberapa cara agar otak kita bisa tetap muda Dan kita tidak lagi menjadi pelupa alias sipikun Nah teman-teman harus terus ya lakukan aktivitas-aktivitas berpikir Seperti bermain puzzle, main catur atau mengerjain soal matematika Agar otak kita tuh terus dapat stimulasi Jadi ada banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas demikian Itu akan menstimulasi munculnya koneksi-koneksi baru diantara sel-sel saraf Dan juga bisa menciptakan sel-sel saraf baru Dan juga bisa mengembangkan plastisitas otak Keren banget ya teman-teman Terus juga teman-teman tentunya jangan lupakan olahraga fisik Karena beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa Ketika kita melatih otot kita itu ternyata juga mempengaruhi pikiran kita Jadi olahraga itu dapat meningkatkan jumlah pembuluh darah kecil yang ada di otak kita Dan bisa membuat aliran darah oksigen ke otak kita itu menjadi lebih baik Olahraga tentunya juga dapat meningkatkan sinapsis atau koneksi-koneksi antar sel-sel saraf tersebut Dan tentunya olahraga itu akan menyehatkan tubuh teman-teman Bisa menurunkan tekanan darah, memperbaiki kadar kolesterol Dan juga tentunya kadar gula darah bisa mengulangi stres Dan juga bisa membuat jantung menjadi sehat Nah kemudian juga teman-teman perlu untuk meningkatkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita Jadi benar banget tuh Bapak Hippocrates yang bilang bahwa food is medicine Apa yang kita makan itu sangatlah mempengaruhi kesehatan tubuh kita So perhatikan ya teman-teman asupan yang teman-teman makan Saya ada juga banyak membahas mengenai beragam sayur, beragam buah yang baik untuk kesehatan kita Teman-teman bisa cek di video-video saya yang sebelumnya ya Nah kemudian juga teman-teman tentunya harus terus menjaga Agar tekanan darah teman-teman itu dalam rentang yang normal Karena tekanan darah yang tinggi itu ternyata meningkatkan resiko Untuk penurunan kemampuan berpikir di masa tua Jadi usahakan agar tekanan darah teman-teman itu serendah mungkin hingga mendekati normal Yaitu tekanan normal adalah 120 per 80 mm air aksa ya Dan usahakan juga teman-teman tuh badannya tetap dijaga untuk angsing Teman-teman berorah-orah teratur, mengurangi alkohol dan juga tentunya mengurangi stres Terus juga kontrol kadar gula darah ini juga gak kalah pentingnya ya Karena gula darah yang tinggi itu akan mengakibatkan kencing manis Yang merupakan faktor resiko terjadinya demensia atau penyakit pikun Teman-teman bisa mencegah kencing manis dengan cara teman-teman itu makannya yang benar Jadi tadi asupan nutrisi dijaga Kemudian orah-orah yang teratur dan juga usahakan agar tubuh teman-teman itu tetap dalam berat badan yang normal Namun jika teman-teman sudah mengubah pola hidup teman-teman Tapi ternyata kadar gula tetap tinggi Ya harus dibantu dengan obat-obatan ya teman-teman Nah kemudian juga tadi tekanan darah dijaga normal Kemudian gula darah normal Jangan lupakan juga kolesterol terus dijaga normal ya Karena kolesterol yang tinggi itu juga bisa mempengaruhi resiko untuk jadinya pikun Jadi teman-teman juga harus menghindari merokok Dan juga menjaga kolesterol tetap rendah Nah ada beberapa orang yang memang secara genetik memiliki kecenderungan kolesterolnya itu tinggi So untuk orang-orang seperti itu tentunya harus menggunakan obat-obatan ya Karena hanya dengan menjaga makan saja atau berorah-orah saja mungkin tidak cukup Kemudian juga milikilah komunitas sosial yang sehat dan juga akrab ya teman-teman Karena penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kita mengenal orang baru Kemudian bercakap-cakap dengan orang baru itu ternyata bisa meningkatkan fungsi otak kita Seperti kita saat mengejakan puzzle Mendengar pendapat orang lain Mencoba memahami kondisi mereka Seperti jika kita berada di dalam posisi mereka Itu akan memaksa otak kita untuk terus berpikir dengan cara yang baru ya teman-teman Kemudian juga Perbesarlah serera humor teman-teman Dan juga seringlah tertawa Karena humor akan mengurangi hormon kortisol Atau hormon stress ya Dan tertawa itu akan bikin wajah kita ini menjadi awet muda Dan tentunya baik untuk pikiran kita Tertawa itu sehat Maka tertawalah sebelum tertawa itu dilarang Nah kemudian teruslah mempelajari hal-hal yang baru ya teman-teman Karena setiap kali teman-teman itu mencoba aktivitas baru Otak teman-teman itu akan bekerja ekstra untuk memahaminya Hal ini bisa disebut sebagai olahraga otak ya teman-teman Jadi belajar hal baru ini bisa teman-teman lakukan dengan Misalnya menggeluti sesuatu yang teman-teman sukai Yaitu jika teman-teman tertarik dengan bahasa tertentu Nah teman-teman mungkin bisa belajar Misalnya bahasa Jepang, bahasa Korea Karena teman-teman senang nonton drakornya itu ya Jadi sekalian belajar bahasa Korea Atau juga jika teman-teman ingin mempelajari alat musik tertentu Misalnya piano, gitar, apapun ya teman-teman Nah tentunya memainkan alat musik ini juga dapat memiliki efek positif loh pada otak Juga bisa meningkatkan memori Dan juga bisa meningkatkan keterampilan dari motorik teman-teman Terus juga yang gak boleh dilupakan adalah tidur yang cukup Jadi usahakan agar tidur teman-teman itu berkualitas sekitar 6-8 jam semalamnya Karena ketika tidur teman-teman cukup Maka akan bisa meregenerasi neuron yang memungkinkan otak kita itu bisa berfungsi dengan baik Nah mendapatkan istirahat yang baik secara konsisten Itu ternyata dapat menghasilkan sejumlah efek positif ya teman-teman Jadi bisa meningkatkan daya ingat Bisa meningkatkan fokus teman-teman Serta bisa membantu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik Nah untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas itu Teman-teman bisa menyingkirkan berbagai hal yang membuat teman-teman itu sulit tidur ya Jadi teman-teman bisa matikan ponsel ya Ini jangan sampai tidur itu sambil lihat hp ya Kemudian juga bisa matikan tv atau laptop Dan juga persiapan tidur itu teman-teman bisa Mungkin mendengarkan musik-musik yang syahdu Yang lembut, yang melenangkan Kemudian mandi air hangat, berdoa Ya hal-hal yang bisa membuat teman-teman itu lebih bisa tidur untuk nyanyak Nah kemudian juga teman-teman bisa lakukan meditasi atau olah nafas Ini juga bisa teman-teman lakukan sebelum tidur ya Nah dalam sebuah penelitian di Harvard Amerika Serikat Meditasi selama 8 minggu itu bisa menghasilkan perubahan pada area utama di otak kita Khususnya peningkatan ketebalan daerah hipokampus Jadi area otak yang mengontrol pemberajaran dan juga mengontrol memori atau daya ingat Teman-teman bisa mulai mencoba meditasi secara bertahap ya teman-teman Mungkin dengan membiasakan sebelum tidur itu teman-teman 5-10 menit itu meluangkan waktu untuk fokus pada nafas teman-teman Saya juga ada bahas mengenai kasiat dari olah nafas Untuk meningkatkan energi dan juga untuk kesehatan dari teman-teman Yuk kita praktekin beberapa langkah yang sudah saya sampaikan di atas Semoga kita bisa menjadi lebih sehat lagi ya teman-teman Stay happy, stay healthy, see you on next video ya Komen-komen, saya tunggu komennya Dadah